Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan. Siap ya? Ya siap. Musik bisa main kan? Mana bisa. Kita lihat aja kemana arahnya. Gitu ya. Itu kalau boleh tahu itu langwa peyel-yel. Gas, gas, gawat. Itu namanya transfer energi muka ke penonton. Lepas gas, gas, gas. My own music. Iya. Lama gak jumpa nih guys? Ah baru tadi. Kok tahu? Tadi guys kita jumpa juga tadi. Tapi teman-teman kita akan memulai episode ini. Ini episode tonight's show premiere. Ijinkan kami keluarga besar dari tonight's show. Untuk turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ya yang pasti untuk keluarga yang ditinggal semua diberikan ketabahan. Dan semoga kejadian ini juga harus tidak terulang lagi. Harus. Kita sangat prihatin dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan titik terang ya. Betul. Bisa diusut tuntas semua yang penyebabnya dari tragedi ini. Biar tidak lagi terjadi di kemudian hari. Doa kami untuk seluruh aremania. Iya. Dan seluruh korban. Seluruh korban. Seluruh keluarga yang ditinggal. Amin. Baiklah. Kita mulai malam hari ini. Oh iya kita ingatkan dulu buat yang mau tekanan-tekan sama tunai show dari awal sampai sekarang bisa nonton. Oke. Sudah adanya habis. Satu tarikan napas. Satu tarikan napas. Selain itu ada juga. Ke hijab kabut bro. Ya langsung aja pokoknya Netflix Prime Time all the time ya. Nggak, 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 nggak. Nggak bisa, nggak bisa, aku nggak bisa tekan begini. Tadi ini out, nilkot drama banget sih. Emang rasanya biasa aja tapi sehat. FD, ya sehat itu nomor satu. Rasa nomor sekian. Oh nggak salah. Rasa Angela nomor satu itu rasa, ya. Sehat baru nomor yang sekian. Ini kayak gini nih orang yang kalau udah lidahnya mati rasa nih. Apa? 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 Ya... Kuluh banget sih. Kuluh banget. Ya, kamu mau diundang masuk nggak nih? Orang Thailand, Bro. Gua sih jujur agak males ya. Tapi diak. Dateng tadi udah cek gini, iya baju gue terang banget. Terangnya gue gitu, aduh gimana ya. Yaudah ini dia, Jirayut! Halo. Hai. Tadi gue liat ini meriah banget orang apa konfeti. Bagus banget. Cute Pinky Boy. Bagus, bagus, bagus. Wadrop ada baju lain gak? Kenapa sih? Ini keren loh. Jirayut! Selalu meriah, selalu menyangkan ngobrol sama Jirayut ini. Aku tuh duduk dimana nih? Duduk sini aja. Namanya tuh Afisan J.D.Ramae. Gimana nyebutnya? Afisan C.D.Rame. Afisan C.D.Rame. Afisan C.D.Rame. Ya, ya. Di menu itu agak harus me. Gini. Me. Me. Afisan C.D.Rame. Afisan C.D.Rame. Ya, Afisan C.D.Rame. Me. Itu nama asli. Nama asli. Kenapa jadi Jirayut? Afisan C.D.Rame. Itu kambing dong. Itu kambing dong. Itu kenapa jadi Jirayut? Jadi kan. Karena nama aku Afisan C.D.Rame. Jadi kayak. Eh kok mainnya biasa. Tadi nyonteknya me. Gitu. Afisan C.D.Rame. Gitu. Maksudnya aku. Kan nama aku tuh. Emang kayak biasa aja. Bagus. Bagusnya Afisan. Tapi aku kayak pengen cari yang sesuatu yang Thailand banget gitu loh. Jadi. Biar orang tuh kayak gampang ingat. Gampang kayak. Eh aneh ya namanya. Gitu. Jadi jadinya Jirayut. Karena bijinya Rayut. Iya. Bang. Ininya. Biar namanya tuh kayak ada Thailand-Thailandnya. Artinya apa kalau di Thailand? Jirayut. Gak tau. Udah gak. Gimana sih? Ininya. Ininya Kak Jirayut itu ada artis di Thailand. Kiyut juga. Kan aku Kiyut juga kan. Iya iya manis. Kiyut. Nah disana juga ada nama hati yang Kiyut juga. Namanya Jirayut. Beda kan. Aku kan Cirayut. Jirayut. Kalo dia Cirayut. Beda kan? Gak ya? Gimana sih? Pakai C sama J. Ininya ya. Ada artis lucu terus aku kayak. Cocok nih dengan aku. Kalau nonjok orang Thailand hukumnya ikut kemana ya? Thailand tuh kayak Indonesia ya. Iya iya. Indonesia dong. Eh. Badu tadi sini naik motor ya? Hah? Bukan. Ini rambutnya pakai spray. Rambutnya. Oh naik. Naik motor. Iya. Dikirain di tiup angin. Enggak. Ini emang namanya konsep. Oh konsep. Konsep. Tapi Jirayut kayaknya udah happy banget di Indonesia ya Jirayut. Iya alhamdulillah. Ya karena karir juga disini bagus. Bagus. Tapi kalo secara hidup lebih enak di Thailand apa di Indonesia? Kalo hidup. Hidup? Hidup? Kalo hidup sih dua-duanya. Kalo disini kan ada pejuan. Rezekinya disini. Kalo di rumah kan karena ada keluarga. Ada semuanya saudara gitu. Cuman. Kenapa keluarga gak dibawa kesini? Hah? Kalo dibawa kesini mak. Pusing bayarnya banyak. Ini. Ini. Begini tapi kesini. Kelihatan dong. Kelihatan ya. Ya intinya gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting aku aja. Aku kan biar mereka disana aja. Karena mama kan ada restoran disana. Oh iya. Ya. Restoran apa? Restoran kayak minumannya mama gitu. Hah? Restoran minuman? Restoran. Kayak apa ya? Ada makanannya gak? Ada makanan tuh. Ya mama namanya. Ya mama itu kayak makanan-makanan seafood terus diaduk-aduk gitu. Oh. Makanan khas Thailand. Ya. Asam-asam manis gitu. Kenapa kan? Iya. Bisa gak usah teriak-teriak itu gak sih? Gue kagetan. Gak teriak emang gini ngomongnya. Emang gitu ya. Tapi suara kamu tuh bagus loh. Emang. Mau nyanyi gak nyanyi? Gak usah nanti aja. Nanti. Kirain mau suruh nyanyi. Nanti. Lu gak tau. Waktu kenapa nyanyi lagu Thailand itu? Iya. Lu lancat. Lu lancat. Lu lancat. Itu hits loh lagi. Iya. Di Thailand Indonesia juga hits. Iya. Oh iya. Eh tapi berapa lama adaptasi untuk hidup di Indonesia sampai akhirnya nyaman gitu? Adaptasi? Adaptasi itu apa? Adaptasi itu kayak apa? Kan biasa di Thailand. Ke Indonesia kan bahasanya beda, orang-orangnya beda. Itu berapa lama sampai akhirnya? Menyesuaikan gitu ya? Iya. Kalau itu sih gak butuh lama sih cepat. Cuman mungkin kendala aku waktu itu bahasa doang. Iya. Bahasa. Karena aku belum bisa bahasa Indonesia ya. Jadi ada beberapa kata. Misalkan bahasa kata-kata yang resmi gitu-gitu. Yang kayak tadi ini. Adaptasi. Pasti. Nasi juga. Nasi. Pedas juga. Nasi, air putih kan sama. Air putih mah di seluruh dunia juga sama. Iya maksudnya kan aman, cocok. Thai iced tea. Thai tea. Ya kalau pakai S kan jadi Thai iced tea. Oh iya juga sih. Apa yang kamu paling kaget ketika di Indonesia? Yang gak kamu temukan di Thailand? Yang paling kaget pas apa ya. Mungkin karena di Thailand aku gak terkenal kali ya. Terus di sini kan diterima kayak disayang banyak sama orang, didukung banyak. Karena ikutan festival, eh festival ajang pencarian bahkan dangdut. Contest. Nah itu. Terus banyak disuka sama orang kayak shock juga gitu. Wah aku nyanyinya kayak lagi nyanyi di rumah sendiri, di rumah sendiri gitu. Karena banyak kali orang yang dukung. Fansnya. Iya. Di apresiasi. Alhamdulillah. Iya. Apa yang paling bikin lo suka dari Indonesia? Banyak sih. Sekarang tuh aku udah mulai belajar ya. Tentang maupun budayanya, maupun bahasanya. Karena aku tuh kagum banget. Di Indonesia tuh semuanya berbeda gitu loh. Mau di daerah ini bahasanya beda. Mau di ini makanannya ada khas masing-masing. Terus orang-orang itu ramah, cantik, ganteng. Bukanya di Thailand juga mirip-mirip seperti itu ya? Di setiap daerah ada bahasa yang... Ada, tapi kalau menurut aku lebih banyak Indonesia. Budayanya gitu lebih kuatnya Indonesia sih menurut aku. Dan orang-orangnya gak sebaik di Indonesia kalau di Thailand? Baik juga. Cuman Indonesia tuh... Ramah ya? Lebih ramah ya? Lebih ramah. Terus kayak enak-endul gitu loh. Oh enak-endul. Loh ini kan emang dirasain orangnya? Kalau aku bisa ngerasain. Oh. Maksudnya bisa ngerasain kalau orang itu tuh kayak... Tulus. Tulus. Ada yang banyak yang baik banyak yang saya. Kalau menurut kamu aku ini baik tulus atau enggak? Kamu bisa ngerasain kan? Bisa sih. Coba gimana menurut kamu? Baik, baik, baik. Tapi? Enggak bener. Tapi enggak bener. Tapi baiknya enggak di syuting doang kan? Enggak paham ya? Dia malah takut. Kalau gue sih enggak. Emang gue jujur gue... Baik, baik kok aku lihat baik. Ya... Insya Allah. Amin, amin. Di aminin aja. Ya bukan enggak yakin. Ya bukan enggak yakin ya. Kan kalau orang bilang kita baik kan kita harus terima kasih. Ya di aminin aja. Kita aminkan. Tapi ini kalau ngomongin Indonesia sama Thailand pasti udah pasti berbeda. Ya kan? Tapi ya mah tadi seperti Vincent bilang. Karena sekarang cuan atau rezekinya di sini. Iya. Sekarang kangen sama Thailand. Berapa kali pulang ke Thailand? Alhamdulillah ya sekarang udah... Udah dibuka ya? Udah dibuka. Udah ringan gitu. Jadi aku sekarang pulang ke Thailandnya bisa jadi... 6 bulan sekali. Kalau aku lagi kerja padatnya jadi bisa jadi kayak... 7 bulan atau 8 bulan sekali. Kalau tidak aku... Hadirkan mamaku ke sini. Keluarga. Eh nanti kan mamaku mau datang insya Allah nanti. Mau jalan-jalan mereka. Nanti. Mau kamu ajak kemana emang kamu udah tau dimana aja di Indonesia yang teman-temat menarik? Aku... Depok, Bekasi. Depok? Ya enggak apa-apa juga sih. Maksudnya teman-teman hiburan gitu loh. Oh. Tempat hiburan. Depok, Bekasi. Mama ini Depok. Sampai Bekasi. Kalau tempat hiburan sih... Hmm... Di mana ya? Bali. 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 Di... Empat. Empat. Raja Empat. Raja Empat. Ya Raja Empat. Terus... Ampat. Ya Raja Empat. Labuan Bajo. Ampat. Raja Empat. Raja Empat. Ampat. Namanya Raja Empat. Raja Empat. Raja Empat. Nah. Oh beda ya Raja Empat. Beda kalau Empat, Empat. Ampat ya Ampat. Oh gitu. Itu sih... Intinya... Pengen jalan-jalan terus... Ya... Intinya jalan-jalan aja. Tapi pasti Mama seneng banget ya. Alhamdulillah. Udah pernah Indonesia belum Mama sebelumnya? Udah. Sebelum pandemi sering kesini. Oh... Iya pas pandemi ya susah ya. Iya pas pandemi kemarin 2 tahun. Makanya aku enggak pulang 2 tahun. Iya 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 iya. Aku benar-benar kayak... Di sini 2 tahun belum bisa balik. Pas lebaran kemarin baru aku balik. Terus izin-izin visanya gimana tuh kamu 2 tahun disini? Perpanjang-perpanjang. Amal. Jadi perpanjang terus. Katanya kamu imigiran gelap ya? Enggak dong. Masa imigiran gelap nih? Eh Jirayat gimana tanggapan keluarga, terus orang-orang rumah, saudara-saudara, teman-teman ngeliat. Tiba-tiba lo nge-top menjadi artis di Indonesia. Iya gitu. Bukan di negara sendiri bahkan. Kan mereka ngeliat di Youtube lah, ngeliat di sosial media gitu. Gimana ya? Pastinya... Keluarga aku juga kayak... Sama aku juga enggak nyangka gitu loh. Iya. Kayak... Wah... Tuhan tuh kalau mau menghadir aja seseorang tuh... Enggak bisa disangka gitu ya. Itu Mama juga kayak... Selalu kayak... Awal-awalnya aku tuh kayak sedih banget gitu loh. Karena... Jauh dari keluarga. Iya, iya. Tapi seiring waktu aku mikir gini. Oh iya. Gak apa-apa juga ya. Dengan ada aku disini, aku bisa membahagiakan mereka disana gitu. Bisa mengirim nafkah ke Mama, ke Nenek, ke Adik gitu-gitu kan. Jadi... Apa ya? Jadi senang lah gitu. Mereka dia ikut senang, ikut bangga dengan aku. Tapi Tuhan bekerjanya dengan cara yang sangat misterius lah ya. Tapi kamu harus ingat. Tuhan mungkin dengan mudah bisa mengangkat derajat kita. Tapi juga bisa mencabut dengan semudah itu. Betul. That's why kenapa kita harus berbuat baik. Beribadah. Beribadah. Beramat. Betul. Ingat selalu kepada Allah SWT. Kepada Tuhan. Pada Sang Pencipta. Jangan sampai kamu lupa itu. Enggak. Enggak boleh. Itu gak boleh ya, Shay. Iya. Gak boleh. Intinya gak boleh. Jangan gitu ya, Shay. Gak usah pakai, Shay. Ya gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa. Intinya gak boleh kita harus selalu ingat orang-orang yang ada di belakang kita. Harus selalu baik. Karena cuma satu yang derajatnya tetap. Apa itu? Dari. Kok Dari? Dari derajat. Dia mau kayak gimana derajatnya apa? Tetap namanya Dari derajat. Kamu tau gak Dari derajat? Gak tau ya? Artis. 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 Mau ketemu gak sama Dari derajat? Cowok ya? Cowok. Gak kenapa harus tanya cowok, Shay? Gak gak. Biar aku tau dulu orangnya. Gak libur kakak gak libur? Udah pulang. Udah pulang duluan. Kan dari Amerika kemarin. Oh my God. Yes. Dari Thailand juga sempet main. Ketemu ibu kamu. Ketemu ibu kamu. Ketemu ibu aku ya ampun. Lagi di itu. Pasar itu apa namanya itu. Impress. Cacutac. 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 Pas lagi nonton itu. Tiger Show. Oh film. Kamu gak tau Tiger Show? Gak. Itu yang cewek bisa nembak der. Balon itu loh. Gak tau. Itu film Thailand? Bukan. Pertunjukan di Thailand. Show. Oh show. Sorry ya cewek. Tapi bisa punya keterampilan gitu. Oh. Bisa buka tutup botol gitu. Buka tutup botol? Dengan alat vitalnya. Dengan alat kelaminnya. Oh iya. Lah gimana sih? Gak tau aku. Iya. Eh nanti aku liat nih kalau aku pulang. Ya iya iya. Ajar aja. Kau tanya mama kau apa itu Tiger Show. Show show. Eh nyanyi dong. Nyanyi dong. Nyanyi. Ya apa ya lagu apa ya. Lagu yang unik lagi selain yang kemarin tuh. Lagu yang gak pernah diciptain. Lagu Thailand ya. Lalu. Lagu yang unik. Lalu, ya iya iya. Iya iya iya. Tata aku. Aduh kalau ditembak-tembak ini kan. Menyipa! Bu yang tau nggak iya, Pak! Iya. Aduh lalu, Pak! Enda nan 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 nan. Hei Uman Mi Rumahkanya di ngon nan nan kue arah. Eh paknya rena. Ahai! Teputba, bisa binget dulu. Iya. Oh, umar bakri. Siap ya? Ya siap. Musik bisa main kan? Mana bisa. kita lihat aja kemana arahnya gitu ya itu kalau boleh tahu itu lagu apa yel-yel lagu lagu tentang tentang cicak sama toke oh ini lagu tradisional apa lagu 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 Thailand ya cicak sama intinya cicak sama kok itu kayak kayak kelompok lagi mau ikut quiz siapa berani sih ngikutnya-ngikutnya ayo kita harap masa makin ya gitu tapi itu beneran maksudnya emang lagunya ada coba ulangin persis sama kita tadi coba ayo 5,6,7,8 bian man bok pahimi tam rahimi ruwasi yang ngerai hatuk-hatuk-hatuk ngke tam cim kaget cikcok suan tok tok kaget tok ke tomacon ke berutuk ke kaget tok tok jam cim kaget cikcok au tok tok kaget tok ke tomacon ke berutuk ke kaget tok tok iya oh iya sama sama berarti ada bener itu apa itu itu improvisasi oh improvisasi oh iya lagu aslinya gak ada gak ada sih itu improvisasi itu kayak lagu Indonesia tuh cicak cicak di dinding gitu kali ya lagu-lagu yang oh iya tau gak? cicak cicak di dinding iya 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 sama kayak ini meletus balong hijau au iya dor bukan au enggak meletus balong lidah au dimasuk juga potong bebek angsa au topi saya bundar au naik-naik ke pundak nunung au pundak nunung puncak gunung tapi katanya kamu karena udah kelamaan di Indonesia dan jarang pulang ke Thailand iya jadi katanya agak lupa sama bahasa Thailand kalo lebih ke mikir sih sekarang kayak mau ngomong misalkan kalo panjang nih aku mikir dulu nih kadang-kadang misalkan suka disuruh balik bahasa nih kamu coba balik ke bahasa Thailand dong nah aku agak mikir kalo panjang apa ini mau aturnya biar rapi gitu kan jadi agak mikir tapi kalo lupa sih enggak enggak sih tapi bahasa Thailand tuh emang ada tang tang petong petong gitu-gitu ya ada makanya hurufnya aja udah kalo di Indonesia kan abjetnya kan 26 ya 26 kan 24 atau 26 gitu deh berapa sih pokoknya abjet itu berapa sih 26 ya 26 kalo Thailand ada 44 huruf mau belajar gak bunyinya beda lagi beda mau belajar gak kalo kan biasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z primarily milen� gospaman Black wang ? New Visa aku 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 Itu abjad atau ucapan sih? Itu abjad. Pokoknya abjad Thailand. ABCD-nya itu kayak begitu. Kayak begini. Kalau bahasa Thailand-nya. Wah ribet juga ya. Lo mau jadi orang Indonesia aja? Aku? Ya kayaknya. Tapi enggak cuma ini Kak, masih ada lagi. Ini kan udah 40-40 masih ada hurufnya lagi. Tadi bukan huruf. Huruf, tapi ada huruf yang biar melekap, biar sesuai, biar cantik, manis. Apa? Berapa banyak? Ada lagi kayak kalau saya ada aku 16. Serah A, serah I, serah I, serah I, serah U, serah U, serah O, serah O, serah O, serah O, serah E, serah Ia, serah Ia, serah Ia. Tuh, masih. Masih. Tata itu ada lagi nggak? Hah? Ada lagi? Serah Ia, serah U, serah U, serah O, serah O, serah E, serah Ia, serah Am, sudah. Banyak banget. Banyak. Makanya bahasa Thailand itu udah termasuk bahasa yang paling susah juga. Serah I, serah U, serah, serah I. Suma si I. Petetak, petetak. Susah kan? Eh, terus kalau jodoh gimana? Pengen nyari orang Indonesia? Atau orang Thailand? Oh kalau jodoh sih siapa aja. Yang penting bisa menerima kekurangan dan kelebihan aku. Apa kekurangan Jirah Ayu coba? Ya ada, ya pasti manusia nggak mungkin doang sempurna kan pasti ada kekurangannya. Terus harus sayang sama keluarga juga, harus sayang keluarga, harus sayang sama keluarga aku dan keluarga dia. Eh ini kan tayang di Youtube nih pasti mama kamu bisa nonton. Nonton ya. Mau ngomong apa sama mama? Pake bahasa Thailand dong. Banar, oke. Cadai kabar, cadai ce. Aku cadai yuram kan ikno. Kok kunde. Sarai, sarau, sarai, sarai, sarai. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. 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 Tadi di lu Thailand. Tidak apa-apa. Kana aku disini aku udah kayak keluarga. Jadi aku tuh kayak. Apalagi, udah kayak negara sendiri. Udah kayak negara aku sendiri. Jadi semua lagu kehatan loh. Selamat buat jirat, udah diterima juga sama masyarakat Indonesia. Masya Allah, makasih banyak. Gak sembarangan orang, gak sembarangan orang luar bisa diterima loh. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekarang gitu karena, ya berkah dari Allah SWT. Ya, ingat. Ingat. Tetap membumi, jangan sombong. Karena Allah tidak suka dengan sikap orang sombong. Ya. Ya. Ini dari tadi udah dua kali ceramah loh. Dia akhir-akhir lagi suka ceramah. Gak apa-apa. Nanti hatinya lagi sejuk. Amin. Amin. Jurayut. Sehat selalu, all the best. Sukses. Makasih. Terima kasih. Terima kasih buat Jurayut. Terima kasih juga buat Jurayut. Ya Allah nama aku nih, ubah-ubah. Jurayut. Nama siapa aslinya? Avisan C. Derame. Ya. Baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.